Pemirsa sesuai data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Tanjap Barat masih kekurangan guru, sebanyak 1.002 guru. Ini berdasarkan data dari Dapodik serta diketahui Kemenpan RB. Meski demikian pada tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengajukan guru P3K, sebanyak 300 formasi guru, dan ini akan direalisasikan pada tahun ini. Kekurangan guru sebanyak 1.002 guru ini dinilai cukup fantastis kekurangannya. Meski Tanjap Barat masih kekurangan guru, namun pembelajaran di setiap sekolah tetap dioptimalkan. Dengan keberadaan guru yang ada di setiap sekolah, namun sayangnya pada tahun ini hanya sebanyak 300 formasi guru P3K yang akan direkrut oleh pemerintah kabupaten dan dianggarkan melalui dana APBD kabupaten. Sebab beban gaji para guru P3K nanti dibebankan dan dianggarkan melalui dana APBD kabupaten. Dalam kesempatan ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjap Barat dahlan membenarkan. Jika Tanjap Barat masih kekurangan guru sebanyak 1.002 guru, 1.002 kekurangan guru tersebut tersebar merata baik dari tingkat SD dan SMP. Namun nantinya 300 formasi guru P3K akan dibuka rekrutmen, namun tetap sesuai kriteria bagi guru yang mendaptar P3K. Salah satunya kriteria lama masa kerja di sebuah sekolah tersebut, serta kualifikasi pendidikan sesuai atau linear. 300 formasi guru yang dibuka tersebut merupakan sesuai kesanggupan pemerintah kabupaten dalam hal beban gaji menggunakan APBD kabupaten. Sehingga Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya mampu membuka tenaga P3K sebanyak 300 formasi guru. 300 ini, kemarin kan kami di bulan Juni sudah dipanggil itu juga, pasal 300, memang formasi kita sanggupnya, anggaran kita ini kan 300. Kalau sesuai dengan data depodi kita ini, Tanjung Jabung Barat itu, sesuai data depodi kita dengan memban IRB, dengan kemendikbud pusat, kita kekurangan guru seribu dua, seribu dua, jadi dengan kekuatan daerah, ini kita kesatukanan, kita 300. Nah formasi 300 ini kan nanti, kami sekarang belum bisa saya jelaskan itu. Yang seribu dua, yang data memban IRB itu, ya mereka siapinlah berkah-berkasnya. Sekarang ini kan ada diminta lagi oleh memban IRB melengkapkan data-data yang pegawai-pegawai penol, untuk diketahui jika tidak ada rekrutmen tenaga guru hingga tahun 2025 mendatang, maka dipastikan tidak ada guru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkhusus guru berstatus ASN, sebab hingga tahun 2025 terdapat ribuan guru pensiun. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Kurniawan, Cek TV, melaporkan.